Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Inspirasi Millenial Baik kali ini kita akan membahas materi terkait cara mengaktifkan fitur koreksi jauh otomatis di Microsoft Office Word Baik saya sudah punya satu contoh kata pengantar yang telah saya buat Baik coba diperhatikan di bagian kata pengantar ini ada tulisan yang bergaris bawah merah Tulisannya adalah kata yang dikoreksi otomatis oleh Microsoft Office Word Ini adalah kata koreksi bahasa Indonesia Untuk mengubah bahasa Inggris kita bisa klik di bagian bawah kiri pojok ini Lalu kita pilih English lalu centen di bagian sini lalu setiap pol lalu OK Nah kata yang selain bahasa Inggris akan ditanda dengan garis bawah merah yang artinya dikoreksi oleh Microsoft Office itu sendiri Nah untuk mengubahnya kita klik lagi lalu pilih Indonesia checklist bagian bawah sini lalu setiap pol lalu pilih OK Nah gimana cara mengaktifkan fiturnya kita masuk di file lalu pilih options Lalu bagian language Nah di bagian language ini pastikan di bagian office Kita tambahkan bahasa add language Kita cari bahasa Indonesia Nah yang perlu kerekan-rekan kita tahu bahwa saya sudah menginstall aplikasi ataupun bahasa Indonesia dalam Microsoft Office ini Nah maka tampilannya adalah profil telah terinstall atau profil installed Nah bagi teman-teman yang belum terinstall atau not installed Maka kita harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi tersebut Yakni di bagian sini kita klik Lalu secara otomatis kita akan dibawa ke situs Microsoft Office Untuk mengunduh program tersebut Nah kita scroll ke bawah Lalu di bagian now versi kita pilih bahasa Indonesia Lalu di bagian link ini kita lunduh 100 Kebetulan saya memandangkan OS versi 64bit Maka saya menunduh download 64bit Teman-teman silahkan sesuaikan sistem operasinya Menggunakan sistem operasi 32 atau 64bit Costernya cukup kecil lalu kita mulai download Pastikan PC atau laptop teman-teman aktif dengan koneksi internet Setelah terunduh kita buka Maka kita sisa menunggu proses unduhan dan proses pemasangannya saja Disini teman-teman tidak usah berbuat apa-apa kita bisa menunggu saja hingga proses pemasangan atau instalasinya selesai Untuk melihat persentase sejauh mana program ini telah diunduh kita bisa klik di bagian toolbar ikon di bawah pojok kanan bawah sini Lalu klik logo Microsoft Office Disini sudah 2% Ini untuk memandang tahu sudah sejauh mana proses skala saya selama-selama Terima kasih telah menonton! 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 Hai selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah selesai kita kembali ke menu file selamat menikmati 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 sudah aku mengaktifkannya kita di pojok kanan bawah ini atau pojok kiri ya dari laptop kita klik lalu kita pilih mau di koreksi dalam bahasa apa di Indonesia atau bahasa Inggris bagian sini jangan lupa cek di sebagian bawah yang bagian atas di langkah-langkah disuplasenya klik setelah Yes dan oke tapi bahasa Inggrisnya maka secara otomatis ejaan ya dalam bahasa Inggrisnya ya salah akan dikoreksi dengan tanda garis bawah merah untuk menyebabkan menoreksi tulisan ini kita bisa titik manual kata yang salah sehatan bahwa kata yang salah nah hal ini sangat membedakan kita untuk melihat apakah dalam penyertikan kita dalam pembuatan makalah eskripsi atau karya email-like terkadang kita lupa atau human error ya setelah manusia tidak terlalu teliti dalam mengetikkan sesuatu maka dalam penggunaan kamus ini sangat memberikan bantuan kecuali kata yang berbahasa Inggris kita akan tetap bergaris partner jadi diapakan saya dalam jika itu adalah kata bahasa Inggris nah untuk menubah koreksi ke dalam bahasa Inggris kita bisa pilih angris lalu cukup all yes dan oke semua kata selain dalam bahasa Inggris akan bergaris partner ya jelas lah kalau bahasa Indonesia akan bergaris partner nah untuk menghilangkan semua koreksi kita bisa checklist dua-duanya dari sini lalu oke maka koreksi otomatis akan nonaktif ya atau tidak aktif dikatakan untuk memperbaikannya kita akan tetap di atas untuk pola mungkin asal-rasal teman-teman sudah paham selama ada berikan dirumah ataupun sekolah masing-masing untuk titik kali ini semoga bermanfaat salam dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati